Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa jumpa kembali bersama saya Tika Amsar di channel Unusida TV Informatif, promotif, mencerdaskan Senang sekali rasanya kali ini Karena saya nanti akan mengajak anda berbincang dengan sosok yang luar biasa Yang akan menjadi narasumber kita dalam video kali ini Nah, sebelum saya memperkenalkan Siapakah narasumber kita dalam video kali ini Saya ingin menyampaikan kembali untuk anda Untuk bisa kembali menyimak beberapa video yang sudah kami hadirkan di channel Unusida TV Karena kali ini saya akan mengajak anda berbincang tentang strategi membangun Unusida Mencapai kampus unggul Nah, kenapa saya mengajak anda untuk menyimak lagi video-video yang sudah saya hadirkan Atau kami hadirkan di channel Unusida TV sebelumnya Karena di sana banyak sekali informasi yang sudah kami hadirkan untuk anda Terkait prestasi-prestasi Unusida Mulai dari prestasi kampusnya sendiri Maupun juga prestasi yang sudah diraih oleh para mahasiswa maupun mahasiswi Dan juga bahkan para mahasiswa mahasiswi yang sudah lulus dari Unusida Yang sudah mempunyai pekerjaan yang begitu luar biasa Selain itu pemirsa, saya juga sudah mengajak anda untuk berkeliling di kampus yang begitu luar biasa Kampus terpadu Unusida yang sudah kita hadirkan Begitu kita lihat di sana banyak sekali gedung-gedung yang akan dibangun Dan memang di tengah luasnya kampus yang ada di kawasan Litar Timur ini Terdapat sebuah kampus terpadu yang begitu megah Nah, kali ini untuk mengetahui lebih banyak lagi Tentang bagaimana nantinya Unusida ini dapat menjadi kampus yang terpadu dan begitu unggul Baik pemirsa, kali ini saya akan memperkenalkan Nara sumber kita yang telah hadir Bersama dengan Bapak Dr. Haji Fatul Anang MSI Selaku Rektor Unusida Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pak Rektor? Alhamdulillah sehat Nah, dan selanjutnya akan saya perkenalkan arah sumber kita berikutnya Yaitu Bapak Dr. Anjas Haji Arli Fauzi SHMH Selaku Ketua BPT Unusida Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Pak Rektor? Alhamdulillah baik-baik Alhamdulillah Iya, senang sekali kali ini kita bisa bertemu untuk bersilaturahmi begitu ya Katanya kalau menjalin bersilaturahmi itu akan memperbaikkan umur begitu Memperbanyak umur Memperbanyak resiki Memperbanyak resiki juga ya Insya Allah Menemperangkan hati Insya Allah ya Baik, nah Pak Mirza Hari ini sesuai dengan tema yang akan kita bahas Tentang strategi membangun Unusida Mencapai kampus kumpul Nah, kali ini kita akan berbincang dengan Pak Anam terlebih dahulu Begitu ya Karena begitu banyak prestasi-prestasi yang kemarin kita sudah sebagian mengetahui begitu ya Dari para mahasiswa-mahasiswa yang baru kuliah di kampus Unusida ini Nah, bisa dijelaskan lebih detail lagi Terkait dengan prestasi-prestasi baik akademik ataupun non-akademik yang sudah diraih oleh Unusida ini seperti apa nih Pak Lu? Terima kasih, Pak Jadi, saya bagi menjadi tidak Yang pertama adalah prestasi akademik Yang kedua prestasi dalam akademik Dan yang ketiga itu prestasi kelembagaan Prestasi akademik ini Kaitannya dengan capaian Yang diraih oleh Para mahasiswa Para dosen Dan sititas akademika Kususun Unusida Misalnya yang pertama Perolehan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat selalu konsisten mulai tahun 2017 2018, 2019, 2020, 2021 Yang jumlahnya konsisten Antara 15 sampai 20 hibah yang dibiayai oleh kementerian Nah, karena capaian itu Kemudian Unusida naik dari kelas terlima ke kelas terempat Kemudian yang kedua Di Unusida ini ada 6 jurnal ilmiah Dan 2 diantaranya Itu sudah terakreditasi Jurnal ilmiah fakultas teknik itu terakreditasi Sinta 3 Kemudian yang fakultas ilmu komputer itu terakreditasi Sinta 5 Jadi akreditasi jurnal itu ada Sinta 1 sampai Sinta 6 Jadi kita sudah ada 2 jurnal kita Yang itu sudah terakreditasi Berikutnya prestasi mahasiswa kita tidak kalah membanggakan Mulai 2018 itu hampir setiap tahun Proposal para mahasiswa itu lolos di program kreativitas mahasiswa 2018, 2019, 2020, 2021 selalu ada Yang itu dibiayai oleh kementerian Kemudian Di samping PKN ini ada program Hibah Bina Desa Kita lolos program Hibah Bina Desa itu Tahun 2017, 2019 2020, dan 2021 Nah yang terakhir Itu kompetisi mahasiswa berwira usaha nasional Alhamdulillah ini baru pertama kan Kita 2021 ini 2021 pertama dan Kita lolos Dari 18 proposal yang kita ajukan Itu ada satu yang lolos Jadi mahasiswa berkompetisi Di dalam kegiatan berwira usaha itu Dan proposal anak-anak bisa lolos Bisa lolos luar biasa Kemudian Di Sikat Mawa Sikat Mawa itu sistem pemeringkatan kemahasiswaan Unusida pada peringkat 359 Dari 4.600 perguruan tinggi negeri swasta Artinya kita pada peringkat yang cukup bagus Itu akhirnya membawa imbas Kalau sebelumnya itu PKN kita hanya boleh Mengajukan satu tahun itu Sepuluh proposal Tapi 2020-2021 Unusida boleh mengajukan proposal 110 proposal Sehingga itu yang dua tahun ini Kemudian kita optimalkan Tahun lalu ada 900 mahasiswa Tahun ini ada 900 mahasiswa Yang kita libatkan di dalam program PKN Yang terakhir yang kemarin dicapai oleh Ananda Mega Firgaos Itu juga tiga tahun berturut-turut 2018 itu Mbak Asita masuk Untuk pertama kalinya kita ngirim mahasiswa Untuk kegiatan Pemilihan mahasiswa berprestasi Itu 2019 Itu Mbak Asita masuk 20 besar Jawa Timur 20 besar Jawa Timur Negeri swasta Jadi kita masuk di 20 besar 2020 itu Mas Andri Karena pengelolaannya Waktu itu berubah langsung ke Jakarta Mas Andri masuk 500 besar Dari 4.600 Lolos Yang terakhir Mbak Mega Firgaos kemarin 2021 Masuk peringkat satu Dari di Jawa Timur Perguruan tinggi negeri swasta Kalau yang negeri yang non-BHB Dan swasta Mega Firgaos ini Peringkat satu di Jawa Timur Sehingga Mega mewakili Jawa Timur Untuk film apres tingkat nasional Ada 15 orang Seluruh Indonesia Negeri swasta Yang itu di Vinawa Di Jakarta Itu yang prestasi akademik Yang prestasi akademik Dan kalau ada yang penasaran Sosoknya Mbak Mega Firgaos ini Juga ada loh Di videonya Di channel UUSID Nanti bisa dilihat di sana ya Selain itu Selain itu prestasi non-akademik Jadi kita ada UKM-UKM Yang itu juga Mereka berkompetisi Di tingkat regional Maupun tingkat nasional Suatu misal UKM Kencang Silat Pak Garnosa kita Tahun 2019 Anak-anak itu Juara Invitasi Kencang Silat Internasional Kita dapat Satu medali emas Dua medali perak Kemudian MTB Selain regional Maupun nasional Itu banyak Kawan kita di situ Jadi Mbak Al-Qiyah Rahma Mawadah Itu Langganan juara nasional Di samping itu Ada Mas Musonit Yang itu Tafib Kita juga juara Tafib nasional Kemudian Ada UKM Religi Nahratus Suban Yang beberapa Waktu yang lalu Juga diliput Itu juga Juara nasional Juara regional Sering Kemudian Ada juara dua Putri Muslimah Jawa Timur Kemudian Mahasiswa kita Dari desain Komunikasi visual Itu berkandung Beberapa kali juara Di UNG Jogja Di Malang Kemudian yang terakhir Di Surabaya Itu juara nasional Juga Kemudian Yang di KP itu Yang di Surabaya terakhir Itu Video pendek Itu anak-anak juga Juara satu Tingkat nasional Kemudian Satu lagi Yang saya pilih Itu adalah Prestasi Kelembagaan Artinya terkait Dengan tata kolala Dan manajemen 2015 Pada saat Kita baru Satu tahun Terdiri Kita mendapat Penghargaan Dari LRT Waktu itu Sebagai perguruan tinggi Pengelola Dengan tata Pelola yang baik Itu yang Sebelah kiri Itu Penghargaannya 2015 2015 Ya Nanti kita akan Hadirkan Itu Kita posisi Pada peringkat 42 Dari 86 Perguruan tinggi Di Jawa Timur Dari universitas Yang berbentuk Kita Setahun Alhamdulillah Pada saat itu Kita pada Peringkat 42 Setahun berikutnya Kita naik Pada peringkat Ke 38 Mendapat Penghargaan Yang sama Kemudian 2019 Betul 2019 Pengurus pusat LPTNO Memberikan Penghargaan Kepada 9 Perguruan tinggi Dengan Pengelolaan Sistem Penjaminan Untuk internal Terbaik Jadi dari Sekitar 368 Itu Dipilih 9 Perguruan tinggi Dengan Pengelolaan SPMI Terbaik Dan kita Pada peringkat Ke 8 Itu yang Di sebelah Kanan Dan 2020 Kita memperoleh Penghargaan Dari TPL PTNO Sebagai Perguruan tinggi Terbaik Untuk PTNO Yang berbadan Hukum Pergumpulan Yang terakhir Akhir 2020 Jadi Itu Yang sudah Kita capai Selama Kurang lebih 7 tahun Luar biasa Ini usianya Masih cukup Mudah Pak Rektor Untuk Undusida Ini Tapi Begitu Banyak Prestasi Prestasi Baik Non Akademik Akademik Maupun Kelembagaan Resetnya Apa Pak Rektor Yang jelas Yang saya rasakan Satu adalah Kebersamaan Sesulit Apapun Begitu kita Sudah Susah Enak Apa Itu kita rasakan Dan Masing-masing Dari kita Kalau kita Kebersamaan Sudah terjadi Itu mudah Kemudian yang kedua Kuncinya adalah Mau belajar Jadi Teman-teman Di sini Karena masih mudah Sebenarnya Komandannya Yang Generasi Tuh Wadi Tapi Semangatnya Tetap mudah Itu yang Kemudian Bagaimana Teman-teman Itu Pokoknya Mau belajar Ayo kita Mau kemana Belajar Ke Keperbaya Ke Kemalang Ke Jogja Dan Sebagainya Termasuk Ini juga Sudah melakukan Pembangunan Yang Begitu Luar Biasa Terhadap Kampus Terpadu Ini Seperti Apa Pak Rektor Kita Baru Memulai Sebenarnya Dari Sekian Gedung Ada 13 Atau 14 Jadi Ini Baru Gedung Pertama Setelah Ini Nanti Akan Kita Lanjutkan Dengan Laboratorium Terpadu Terpadu Karena Itu Merupakan Rangkaian Tidak Mungkin Kita Hanya Anak Kita Berikan Teori Saja Tetapi Bagaimana Mereka Berpraktek Maka Kita Akan Siapkan Laboratorium Terpadu Dan Kemudian Tahun Ini Sudah Mulai Termasuk Di Lahan Yang Luas Itu Nanti Akan Ada Masjid Juga Kalau Kemarin Saya Dapatkan Kabar Ini Harapannya Masjid Akan Menjadi Icon NKU Di Kabupaten Sigewarja Terutama Jadi Di Kawasan Ini Nanti Akan Dibangun Pusat Pergerakan Nangga Dunggu Lampar Jadi Nanti Ada Masjid Pusat Kekantoran NKU Banum Nengkaga Dan Semuanya Dan Sembaga Pendidikan Tinggi Unusida Di Sini Nanti Akan Menjadi Pionir Untuk Pembangunan Yang Peranggupi Nangga Kari Biasa Baik Pastinya Ini Akan Ada Akan Memunculkan Visi Dan Misi Selama Beberapa Tahun Kedepan Setidaknya Lima Tahun Kedepan Ini Akan Seperti Apa Unusida Unusida Mempunyai Visi Menjadi Pergeruan Tinggi Unggul Pada 2024 Dalam Bidang Pendidikan Pengajaran Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Seni Dan Budaya Sehingga Konsep Unggul Ini Yang Kemudian Kita Jabarkan Dalam Misi Kita Dan Di Dalam Tujuan Kita Semua Sudah Kita Rangkai Jadi Unusida Sudah Mempunyai Rencana Induk Pengembangan 20 Tahun Yang Akan Datang 20 39 Jadi Unusida Mau Jadi Apa 20 Tahun Yang Akan Datang Kita Sudah Mempunyai Gambar Dari 20 Tahun Itu Kemudian Kita Pecah Menjadi 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun Dan 2019 2024 Tahapan Pada Tahap Membangun Jadi Masih Tahap Membangun Di Tahap Itu Nanti Ada Empat Bidang Pendidikan Pengajaran Bidang Penelitian Bidang Kemahasiswaan Dan Bidang Kerjasama Tempat Bidang Kemudian Kita Jawarkan Menjadi Renstra 5 tahun Dari Renstra Itu Dijabarkan Menjadi Rencana Operasional Dari Masing Bumi Dan Takut Sehingga Perjalanan Unusida Terubur Jadi Tahun Pertama Programnya Ini Indikator Ketercapaian Ini Program Kedua Ini Ketercapaian Termasuk Misalnya Akhir 2024 Bahwa Di Dalam Perencanaan Itu Mahasiswa Kita Nanti Akhir 2024 Itu 5000 Jadi Sudah Kita Setting Seperti itu Sudah Kita Buat Seperti itu Tahapan Tahapannya Itu Masing Dari Unit Sudah Melaksanakan Itu Dan Itu Nanti Akan Menjadi Kalau Dulu Namanya Selatan BPHM Kita Arilnya Unusida Itu Ini Baik Ya Luar biasa Sekali Dan Ini Kalau Kita Melihat Dari Visi Dan Misi Unusida Yang Sudah Disampaikan Oleh Pak Rektor Pak Arli Bagaimana Selaku BPP Dari Unusida Ini Melihat Visi Dan Misi Unusida Sendiri Seperti Apa Pak Jadi Yang Perlu Kita Pahami Bahwa Unusida Ini Adalah Merupakan Sayap Pengembangan Da'wah Daripada Nahdodul Ulama Catang Sidar Sayap Pengembangan Da'wah Nahdodul Ulama Catang Sidar Dimana Bagaimana Nahdodul Ulama Ini Dari Cabang Sidar Semakin Memberikan Peran Yang Luas Berikan Manfaat Yang Banyak Kepada Masyarakat Khususnya Di bidang Pendidikan Di Ketinggian Sehingga Apa Yang Menjadi Capaian Capaian Dari Harapan Harapan Yang Disampaikan Oleh Pak Rektor Tadi Semuanya Harus Tetap Berpijak Dan Dipinggai Pada Nilai-nilai Ahlusun Awal Jawa Misi yang terakhir Visi yang terakhir adalah Perpeduman pada Nilai-nilai Ahlusun Awal Jawa Makanya Mulai awal Disamping Pengembangan Akademik Dengan Terus Mengikuti Burukulum Yang dikembangkan oleh Pemerintah Kita juga Disitar Junusida Ini sudah Kita siapkan Aswaja Center Aswaja Center Dan sekarang Sudah masuk Bagian dari Burukul Mbak Rektor Harapan Kedepan adalah Bagaimana Aswaja ini Menjadi Bagian Yang menjiwai Semua Mata kuliah Sehingga Tidak menjadi Mata kuliah Tersendiri Tapi Jiwa dari Semua Mata kuliah Itu ke depan Kita arahkan ke Situ Sekarang masih Terus Dalam melakukan Pengembangan Pengembangan Burukulum Karena untuk Mengelakkan kolaborasi Antara mata kuliah Umum Dengan Nilai-nilai Kaswaja ini Butuh Sebuah kajian Dan analisis Serta metodologi Yang Mendalam Yang Butuh waktu Yang Kedua Adalah Sebagai Menjadi Oleh Pak Rektor Kita Tetapi Dari Si prestasi Kita Tidak Boleh Ter BPP Adalah Pada Pusimitra Membackup Dan Membuat Keputusan-keputusan Bersama Hal yang Berisifat Strategis Adapun Aplikasinya Sebenarnya Adalah Merupakan Kewenangan Dari Rektor Bersama Jajarannya Serta Memikirkan Bagaimana Pengembangan Saran Dan Rasaran Saya Salud Sama Teman-teman Direkturat Bersama Seluruh Karyawan Walaupun Umur Kita Masih 7 Tahun Tapi Prestasi Terus Dapat Diraih Dari Semua Sisi Baik Akademis Maupun Non Akademis Seperti yang Oleh Pak Rektor Kuncinya Kebersamaan Semua Saling Melengkapi Yang kedua Memuka Diri Jadi Tidak Merasa Sudah Pinter Siap Untuk Menambah Pengetahuan Siap Untuk Belajar Dan Siap Menerima Orang-orang Ahli Yang Memang Punya Pengetahuan Lebih Berarti Bisa Dibilang Sebuah Konsep Dari Ulusida Baik Dari Sejarah Akademik Ataupun Sistem Pembangunan Gedung Dan Lain-lain Segal Infrastruktur Apakah Sudah Dibilang Semuanya Sudah Terkonsep Sesuai Dengan Cita-cita Parahiyai Betul Jadi Grandesan Bagaimana Yang Desain oleh Pak Rektor Tadi Berukan Hasil Rapat Bersama Pembahasan Bersama Antara Owner PJNO PJMUSLIMAT Dari BPP Bersama Usernya Kita Tidak Bisa Meninggalkan User Dalam Beli Adalah Bunuh Sida Kita Menyediakan Untuk Beliau Tapi Kalau Tidak Sesuai Menjadi Kurang Efektif Sehingga Grandition Yang Sudah Ditetapkan Sudah Hasil Kesepakatan Bersama Untuk 20 Tahannya Akan Sekarang Masih Baru Gedung Satu Dan Doanya Dalam Tahun Ini Sudah Kita Mulai Untuk Menyiapkan Gedung Yang Kedua Untuk Pengembangan Pembangunan Laborator Ter Rapat Bagus Satu Gedung Tapi Gedungnya Sudah Begit Megangnya Luar Biasa Kalau Kita Lihat Dari Pinggir Jalan Raya Yang ada Kewasan Ingkar Timur Kelihatan Warna Hijau Sudah Terlihat Sekali Dari Jalan Raya Luar Biasa Baik Nah Pak Anam Ini kan Kalau kita Kembali Melihat Dari Kebijakan Pendidikan Begitu Di Indonesia Menteri Pendidikan Sudah Mempunyai Konsep Yang Dari Tahun Sebelumnya Belum Pernah Ada Terkait Dengan Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kalau Dihun Sebenarnya Seperti Apa Pak Anam Sebenarnya Sebelum Konsep Itu Di Langsung Pun Kita Sudah Melakukan Itu Jadi Kita Kebetulan Dengan Slogan Intervenership Di Kampus Ini Jadi Kewirausahaan Itu Yang Menjadi Kekuatan Kita Coba Kita Akan Lihat Bagaimana Kemandirian Pesantren Bagaimana Kemandirian Kiai Di Dalam Mengembangkan Pembang Pesantren Dan Itu Hak Jiwa Itu Yang Kemudian Kita Berikan Kepada Anak Kita Melalui Pendidikan Kewirausahaan Jadi Ada Dua Mata Kuliah Yang Ini Mendapat Keistimewaan Di Kita Yang Pertama Adalah Intervenership Atau Kepirasaan Yang Kedua Adalah Mata Kuliah Aswajah Porsinya Cukup Besar Mahasiswa Itu Mulai Dari Semester Dua Sampai Semester Tujuh Itu Ada Mata Kuliah Aswajah Harapan Kita Bahwa Nilai Nilai Aswajah Ini Akan Tumbuh Di Semua Mata Kuliah Menjiwa Itu Dan Itu Nanti Kita Terap Kemudian Terkait Dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kita Sudah Mulai Mengembangkan Itu Ada Kerjasama Perkuliahan Dengan Perguruan Tinggi Lain Jadi Nanti Empat Tatap Muka Disini Kemudian Yang Sepuluh Di Perguruan Tinggi Lain Atau Ada Mahasiswa Yang Kul Kemudian Mereka Magang Di Sebuah Perusahaan Selama Satu Semester Mereka Diakui 20 SKS Itu Sudah Kita Lakukan Jadi Kita Keputusan Kerja Sama Dengan Perusahaan Besar Di Situar Jawa Ini Hampir Semua Program Sudi Bisa Masuk Disitu Jadi Manajemen Masuk Akutansi Masuk Teknik Lingkungan Teknik Industri Teknik Kimian Masuk Kemudian Desain Komunikasi Visual Masuk IT Teknik Informatika Masuk Sehingga Sistem Informasi Masuk Sehingga Begitu Anak Kita Masuk Belum Disitu Hampir Semua Lini Dari Perusahaan Itu Bisa Dimasuk Jadi Dengan Demikian Maka Ada Satu Pengalaman Lebih Yang Kemudian Menjadi Semacam Pengalaman Yang Berada Selama Di Magang Mereka Ada Dua Semester Jadi Ada Yang Kuliah Bisa Lintas Prodi Di Dalam Ada Yang Lintas Di Perguruan Tinggi Lain Dan Seperti Itu Memberikan Pengalaman Yang Cukup Berharga Bagi Anak Kita Masih Baru Memulai Pada Semester Ini Jadi BKM Itu Diterapkan Semester Ini Tentunya Itu Semua Diawali Dengan Satu Proses Adanya Perubahan Peninjauan Kurikulum Peninjauan Kurikulum Kita Kemudian Nilai Yang Diwajibkan Dari Kementerian BKM Kita Masukkan Dan Kita Lanjut Dengan Perjasama Kita Sudah Siap Baik Bisa Dibilang Ini Unusida Tidak Menjadikan Konsep Merdeka Belajar Kapus Merdeka Ini Sebuah Hal Yang Sulit Untuk Diwujudkan Bisa Kita Sudah Siap Termasuk Sarana Prasaran Termasuk Para dosen Sudah Kita Latik Luar Biasa Kali ini Bergeser Kepada Parli Ini Unusida Jika Kita Melihat Dari Satu Sisi Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan Ini Juga Tidak Bisa Lepas Dari Visi Misi Dari Ke N1 Bagaimana Menurut Pendapat Parli Tentang Implementasi Merdeka Belajar Di Dalam Perspektif N1 Kehidupan Sendiri Parli Jadi Satu Kunci Untuk Mencapai Gerajat Manusia Mulia Dunia Dunia Herat Iman Ilmu Amal Iman Berarti Landasan Yakinan Yang Bersifat Ketuhanan Ilmu Berarti Bagaimana Mengimplementasikan Kehidupan Itu Didasari Pada Teori Tori Baik Yang Bersifat Nakli Maupun Akli Dari Ilmu Itu Diimplementasikan Kepada Kehidupan Yang Nyata Jadi Merdeka Belajar Kalau Saya Fahamnya Adalah Membangun Sinergitas Antara Iman Ilmu Dan Aman Kayak Kalau Dulu Perkulian Itu Dipusatkan Lebih Pada Titik Di Kampus Akademi Sehingga Implementasi Di Masyarakatnya Kurang Sekarang Dijaga Keseimbangan Itu Antara Teori-teori Yang Diajarkan Di Kampus Dengan Diterapkan Di Masyarakat Alusun Awal Jama'an Adia Sudah Memiliki Prinsip-prinsip Dalam Membangun Kehidupan Di Masyarakat Yang Menyangkut Seluruh Rek Seluruh Sektor Mulai Dari Tawasun Berpikir Moderat Yang Kedua Tawasun Seimbang Yang Ketiga Adalah Tasamuh Apa Itu Tolerans Yang Keempat Iktidal Jadi Tegak Lurus Konsisten Konsen Dan Yang Kelima Adalah Dampas Satu Yang Kelima Adalah Amar Ma'ruf Nah Kepekaan Jadi Ilmu Dukan Untuk Ilmu Itu Sendiri Tapi Ilmu Untuk Kehidupan Ilmu Untuk Memberikan Manfaat Kepada Diri Sendiri Dan Masyarakat Serta Linggullah Merdeka Belajar Itu Bagaimana Dari Ilmu Yang Ada Yang Dapat Dilandasi Dengan Keimanan Karena Ketuhanan Tidak Semata-mata Hal Yang Persifat Pragmatis Diterapkan Di Masa Nah Ini Sudah Bagian Dari Apa Kebiasaan Nah Tentul Ulama Hanya Sekarang Sekarang Diformalkan Dimilai Dengan Indikator Indikator Yang Jelas Makanya Dengan Dibangun Kamus Yang Gedung Yang Kedua Itu Bagian Dari Untuk Lebih Persiapkan Yang Berdeka Belajar Ilmu Yang Didapat Dari Bari Kuliah Diterapkan Di Masyarakat Dilakukan Penelitian Melalui Labu Apa Kendalanya Di Masyarakat Apa Soal Yang Ada Di Masyarakat Ya Jadi Memirsa Bisa Kita Tarik Kesimpulan Bahwa Unusida Sudah Siap Untuk Menghadapi Segala Tantangan Untuk Menjadi Kampus Yang Unggul Di Kabupaten Sidoarjo Bahkan Di Tingkat Provinsi Dan Insya Allah Akan Menjadi Kampus Yang Unggul Setikap Nasional Bahkan Internasional Baik Nah Kali Ini Kita Sudah Sampai Di Penghujung Acara Dalam Perbicaraan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Kita Akan Ikuti Dulu Closing Statement Yang Disampaikan Pertama Bapak Bapak Silahkan Pak Terima Kasih Jadi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Secara Persiapan Kita Unusida Sudah Sangat Siap Untuk Melaksanakan Itu Unusida Siap Berkompetisi Dan Unusida Siap Untuk Melaksanakan Kebijakan Kebijakan Pemerintah Dengan Satu Tekad Bersama Kita Akan Bergerak Menuju Perguruan Tinggi Unggul Baik Itu Dalam Sisi Pendidikan Dan Pengajaran Di Dalam Penelitian Dan Pengertian Masyarakat Maupun Dalam Bidang Pemahasiswaan Itu Semua Akan Kita Wujudkan Kita Ramu Di Dalam NBKM Yang Insya Allah Akan Kita Mulai Pada Semester Baik Apalagi Warga NPO Karena Unusida Sudah Muktikan Dan Terus Akan Mengembangkan Diri Di Kampus Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Yang Senantiasa Dijiwai Oleh Keimanan Allah Sunawal Jamaah Dibingkai Dengan Akhlakul Karima Serta Siap Untuk Berprestasi Baik Di Tingkat Nasional Maupun Internasional Baik Ya Nah Luar biasa Sekali Dan Terima kasih Banyak Panam Dan Juga Parli Atas Waktunya Berbincang Pada Kesempatan Kali Ini Insya Allah Semoga PnB Cita-citakan Semoga Tercapai Amin Amin Terus 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 Sampai Jumpa Lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Pemirsa Demikian Perbincangan Kita Dalam Video Kali Ini Semoga Apa Yang Sudah Kita Diskusikan Bersama Bermanfaat Untuk Anda Semua Dan Tentunya Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Di Setiap Video Yang Kami Hadirkan Di Channel Unusida TV Informatif Promotif Mencerdaskan Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Saya Tika Besar Bersama Semana Tim Dari Unusida TV Amin Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima